Bapak-Ibu sekalian jauh remati, Dinas Pertanian dan Mangan Kabupaten Militar mempunyai suatu program strategis yaitu untuk merubah mindset dari Bapak Ibu Petani, itu dari pertanian yang biasanya dilakukan dengan menggunakan dunia ini menjadi budidaya pertanian organik. Dan juga kami di dalam kondisi seperti ini kita ingin membuat suatu pertanian yang terintegrasi yaitu intergit farming yaitu antara padi dan juga ternak sapi. Ini sudah kita lakukan di salah satu desa yaitu desa peragi di sana ini merupakan pusat, pusat pelatihan dari para petani. Jadi di sana ada cara pemeliharaan sapi yang baik dengan suatu komposisi makan yang sangat bagus dan juga di sana dikembangkan pengolahan limbah tersebut yang akan menjadi pupuk nantinya akan digunakan untuk budidaya pagi ini. Dan Alhamdulillah ini perkembangannya luar biasa dan ini terus kita kembangkan, kita mencari suatu teknologi-teknologi untuk budidaya pagi organik ini yang nantinya akan kita gunakan untuk pengembangan intergitif farming antara sapi atau ternak ini dengan pagi. Dan ini sangat banyak disambut oleh petani-petani yang ada di Kabupaten Bitar terutama adalah petani milenial. Ini sangat mempunyai peluang untuk bisa didorong untuk pengembangan pangan yang ada di Kabupaten Bitar terutama adalah tanaman pagi. Saya pilih dari itu. Terima kasih.